Perumahan Kuantan Raya, Pekanbaru Kota, jadi sarang prostitusi, pengkot terkesan tutup mata dan mandul. Berawal informasi yang didapat dari berbagai sumber yang tak mau disebutkan namanya tentang lokasi prostitusi liar yang terletak di Jalan Bambu Kuning, Perumahan Kuantan Raya, yang tenor disebut dengan area jumbo, ternyata benar adanya. Namun bila dilihat sepintas, tempat ini tak terlihat seperti layaknya tempat prostitusi yang penuh dengan gemerlap lampu, melainkan biasa-biasa saja. Berdasarkan hasil penelusuran tepatnya pada malam Jumat, Ginihari, tanggal 22 November 2019, sekitar jam 00.53, tim JejakasusTV.com menyambangi lokasi tersebut. Dan benar saja, puluhan wanita pekerja sek komersial berbaris raya menjajakan dagangannya saat berjuara di pasar. Bahkan dengan tidak malu, para wanita malam itu menawarkan jasanya kepada setiap pria yang melintas di depannya, dengan tujuan agar para hidung belang bersedia menikmati kemolekan tubuhnya. Yang parahnya menurut narasumber yang terus terjadi dalam investigasi, pelanggan para wanita malam itu kebanyakan anak-anak remaja di bawah umur, khususnya anak setingkat SMA sederajat. Sementara menurut narasumber, bebasnya wanita malam dalam menjajakan diri. Diduga telah mendapatkan pengamanan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam membackup lokasi tersebut. Sehingga dalam operandinya, mereka, para wanita malam ini terasa nyaman, sebab mereka telah mendapatkan pengawasan dan pantauan dari para pereman atau oknum aparat penegak hukum. Bahkan kewadugaan, pangkot, pekan baru juga tutup mata dan terkesan mandul, sebab mereka tidak pernah melakukan razia ataupun apa saja dengan keberadaan lokasi ini. Karena tempat ini sudah cukup lama untuk dijadikan destinasi para wisata seks oleh para wanita mungil yang tentunya akan menggiurkan bagi laki-laki sekaligus pembeli jasa esek-esek. Pajar Saragih, Priya Sakti, Jejak Kasus TV, Riau, melaporkan. Terima kasih telah menonton!